Oke, terima kasih. Terima kasih pada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih pada Pak Sudi Adno yang telah hadir dalam seminar Debbie. Dan kepada teman-teman mahasiswa, alumni, terima kasih atas waktunya yang telah hadir dalam seminar Debbie. Untuk mempersingkang waktu, kami persilakan Debbie memaparkan hasil penelitiannya. Waktu dan tempat, kami persilakan. Ayo Debbie. Share screen dulu, share screen. PowerPoint-nya dinyalankan, PowerPoint-nya Pak Debbie. Debbie? Iya Pak, siap Pak. PowerPoint-nya, langsung share screen. Udah, Pak. Udah, Pak. Siap, Pak. Terima kasih buat Pak Moderator, Pak Adit, SKOM-LKOM, sebagai moderator dan sekaligus pembimbing satu saya. Dan terima kasih kepada Pak Sugiyatno, SEMM, selaku pembimbing kedua saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di seminar tugas akhir, Politeknik Kelapa Sawit Citrawidia Edukasi. Perkenalkan, nama saya Debbie Elpionika Buru Ginting, dengan NIM 2018-13025, dengan program studi manajemen logistik, administrasi perkebunan Kelapa Sawit. Dengan judul seminar, analisis akar penyebab masalah rendahnya tingkat penjualan produk, menggunakan metode five-quise pada rumah makan bakso rusuk joss. Saya pun latar belakang, saya meneliti penelitian ini, yaitu bakso merupakan salah satu olahan daging secara tradisional yang lazim ditemukan di Indonesia. Makanan ini sangat terkenal dan digemari oleh semua lapisan masyarakat, karena memiliki rasa yang khas, enak, dan kaya biji. Bakso memiliki kandungan protein dan kadar air tinggi, serta pH netral. Bakso adalah produk olahan daging giling yang dicampur dengan tepung dan bumbu-bumbu serta bahan lain yang dihaluskan, kemudian dibentuk bulatan-bulatan, dan kemudian direbus hingga matang. Penjualan produk merupakan salah satu kunci untuk memaksimalkan tujuan usaha dalam menghasilkan laba. Tingkat penjualan suatu produk berkaitan dengan keminatan pelanggan terhadap produk tersebut. Di warung bakso rusuk jauh tersebut, menu dalam dua kategori, yaitu menu yang diminati dan kurang diminati oleh pelanggan. Untuk menu bakso yang kurang diminati, tentunya mengakibatkan tingkat penjualan yang rendah. Rendahnya tingkat penjualan suatu produk merupakan suatu keadaan yang menjadi masalah yang harus diatasi untuk memaksimalkan penjualan yang akan mempengaruhi laba yang akan dihasilkan. Untuk itu, perlu dilakukan analisa akar penyebab masalah rendahnya tingkat penjualan suatu produk untuk mengevaluasi keadaan produk tersebut dengan tujuan meningkatkan minat pelanggan terhadap produk tersebut dengan menggunakan metode five-wise. Ada pun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana mengetahui akar masalah penyebab rendahnya tingkat penjualan menu bakso urat yang merupakan menu bakso yang kurang diminati oleh pelanggan selama periode penelitian dengan menggunakan metode five-wise. Ada pun tujuannya, yaitu untuk menganalisis penyebab masalah rendahnya tingkat penjualan bakso urat yang merupakan menu yang tingkat penjualannya rendah atau kurang diminati oleh pelanggan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode five-wise. batasan masalah pada penelitian ini, yaitu penelitian ini hanya menganalisis akar penyebab masalah rendahnya tingkat penjualan produk pada salah satu menu yang kurang diminati, yaitu bakso urat yang posisinya merupakan menu yang paling kurang diminati di antara tiga menu yang kurang diminati di antaranya adalah bakso original, bakso hotplate, dan bakso urat dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode five-wise. Penelitian ini hanya menggunakan hasil dari data peneliti sebelumnya dan hasil wawancara langsung terhadap tiga pelanggan. Penelitian ini hanya mewawancarai pelanggan atau pihak eksternal. Penelitian ini juga penelitian tersebut hanya dilakukan di pusat bakso rusuk JOS, BRJ, yang berada di perumahan Mutiara Gading Timur Kecamatan Mustika Jaya, Kabupaten Bekasi. Ada pun manfaat dari penelitian ini, yaitu dapat mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan bakso urat kurang diminati oleh pelanggan yang mengakibatkan tingkat penjualannya paling rendah di warung BSJ. Dapat memberikan usulan-usulan, perbaikan untuk meningkatkan daya minat pelanggan terhadap menu bakso urat, sehingga dapat meningkatkan penjualan bakso urat tersebut. Ada pun metodologinya, yaitu objek penelitian, tempat penelitian ini dilakukan di rumah makan bakso rusuk JOS, yang berlokasi di perumahan Mutiara Gading Timur, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, dalam waktu kurang lebih satu bulan. Data yang dibutuhkan pada objek penelitian ini adalah hasil data responden dari peneliti sebelumnya dan hasil wawancara terhadap beberapa pelanggan. Variable yang digunakan yaitu akar penyebab masalah rendahnya tingkat penjualan produk yang kurang diminati, dan produk yang kurang diminati merupakan produk yang tingkat penjualannya paling rendah. Tahapan yang akan dilakukan yaitu persiapan. Ada pun persiapan yang harus dilakukan untuk memulai kajian ini adalah menyiapkan beberapa alat, alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pengkajian, mengumpulkan data-data pendukung kajian dari peneliti sebelumnya, dari berbagai metode, dari jurnal maupun buku, serta menyiapkan daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara, dan melakukan pelaksanaan. Pelaksanaan dilakukan dengan menyiapkan data dari hasil kusioner dari peneliti sebelumnya sebagai objek permasalahan yang akan dikaji. Kedua, melakukan wawancara dengan beberapa pengunjung warung bakso rusuk dengan cara menjelaskan konsep dan tujuan dari wawancara, dan memberikan pertanyaan. Mengapa? Secara terus menerus sampai menemukan akar masalah, dan sampai pertanyaan tidak dapat dijawab lagi. Selanjutnya, dengan mengumpulkan jawaban dari hasil wawancara, dan membuat analisis dari hasil wawancara, membuat bagan dari hasil wawancara, dan menentukan kesimpulan dan saran. Berikut adalah bagan dalam analisis indikator harga. Dengan masalah bakso urat kurang diminati, kita bertanya sampai pertanyaan terakhir tidak bisa dijawab lagi. Contohnya seperti ini. Bakso urat kurang diminati. Mengapa bakso urat kurang diminati? Karena harganya mahal. Lanjut dengan pertanyaan mengapa kedua, kenapa harganya mahal? Karena tidak sesuai kualitas dan kuantitas. Mengapa tidak sesuai kualitas dan kuantitas? Karena tidak enak dan terlalu sedikit. Tidak enak dalam hal rasa dan terlalu sedikit, itu dalam hal porsi. Mengapa keempat itu kurang gurih dan tidak membuat puas? Pelanggan. Mengapa kurang gurih dan tidak membuat puas pelanggan? Karena kurang kaldu dan terlalu sedikit. Jadi penanggulangannya menambahkan tetelan dan memperbanyak porsi untuk menghasilkan kaldu yang lebih banyak dan memperbanyak porsi untuk kepuasan pelanggan. Berikut adalah analisis indikator rasa. Masih sama seperti yang tadi. Bertanya sampai dengan pertanyaan terakhir tidak bisa dijawab lagi. Masalahnya bakso urat kurang diminati. Dalam hal rasa, pertanyaan mengapa satu itu mengapa bakso urat kurang diminati? Karena rasanya kurang enak. Mengapa rasanya kurang enak? Karena kurang gurih. Mengapa kurang gurih? Karena kaldunya kurang. Mengapa kaldunya kurang? Karena kurang tetelan ataupun tulang saat perebusan bakso. Dalam analisis indikator porsi, berikut adalah bagan analisis. Bakso urat kurang diminati. Mengapa satu itu? Karena tidak membuat pelanggan puas. Mengapa tidak membuat pelanggan puas? Karena porsi terlalu sedikit. Penanggulangannya memperbanyak porsi. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah tabulasi akar penyebab. Permasalahan satu yaitu mengapa harga bakso urat mahal? Karena kurangnya kaldu dan porsi yang disajikan terlalu sedikit. Sehingga harga yang harus dibayar terlalu mahal untuk kualitas dan kuantitas yang disajikan. Permasalahan kedua itu mengapa bakso urat tidak enak? Karena kurangnya kaldu yang mengakibatkan mempengaruhi rasa bakso urat tersebut. Sehingga bakso urat kurang gurih dan kurang enak bagi pelanggan. Permasalahan ketiga itu mengapa bakso urat tidak membuat kenyang atau kurang membuat puas pelanggan? Itu karena porsi yang disajikan terlalu sedikit. Sehingga pelanggan kurang puas. Akar penyebab. Ini berikut adalah tabulasi akar penyebab dan solusi yang diusulkan. Akar penyebab yang pertama yaitu karena kurangnya kaldu dan porsi yang disajikan terlalu sedikit. Sehingga harga yang harus dibayar terlalu mahal untuk kualitas dan kuantitas yang disajikan. Solusi yang diusulkannya itu penjual perlu memperhatikan bumbu-bumbu dan bahan yang harus dipastikan dalam takaran yang pas. Terutama dalam menambahkan tetelan dan tulang pada saat membuat kuah bakso. Supaya menghasilkan banyak kaldu sehingga pada saat merebus bakso, rasa gurih dapat meresap ke dalam bakso. Sehingga memberi kepuasan kepada pelanggan pada saat menikmati bakso. Urat yang segar dan gurih. Dan penjual perlu menambahkan porsi bakso dengan menambahkan sedikit lagi butiran bakso kecil. Atau memperbesar ukuran bakso ataupun menurunkan harga bakso urat tersebut. Sehingga harga yang harus dibayar sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diterima oleh pelanggan. Akar penyebab yang kedua yaitu karena kurangnya kaldu. Yang mengakibatkan mempengaruhi rasa bakso urat tersebut. Dan sehingga bakso kurang gurih dan kurang enak. Maka yang perlu dilakukan oleh penjual yaitu benar-benar memperhatikan cita rasa pada bakso. Terutama dalam penambahan tetelan ataupun tulang untuk memberikan rasa gurih pada bakso. Sehingga pelanggan dapat menikmatinya dan merasa puas dengan kualitas bakso urat tersebut. Yang ketiga karena porsi yang disajikan terlalu sedikit sehingga pelanggan tidak puas. Ini mungkin bisa diganti dengan tidak puas, bukan tidak penyang. Maka yang perlu dilakukan oleh penjual yaitu memperbanyak porsi supaya pelanggan penyang dan mengkonsumsi bakso urat tersebut. Sehingga harga yang harus dibayar oleh pelanggan sesuai dengan apa yang diterima oleh pelanggan. Pembahasan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di warung bakso rusuk jos yaitu rendahnya tingkat penjualan terhadap menu bakso urat maka sudah diketahui akar penyebab dari permasalahan tersebut. Adapun yang menjadi faktor utama rendahnya penjualan menu bakso urat yaitu kurangnya keminatan pelanggan terhadap menu bakso urat tersebut yang disebabkan oleh harga, rasa, dan porsi. Harga merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat penjualan bakso urat. Pelanggan mengatakan harga bakso urat tersebut tidak sesuai kualitas dan kuantitas yang diberikan ataupun yang diharapkan. Menurut Adi Nugraha, mereka menyatakan harga layak dan terjangkau. Harga yang ditawarkan itu kepada konsumen layak dan terjangkau dengan semua tingkat kalangan konsumen. Untuk harga sesuai dengan manfaat yang diterima konsumen. Harga yang ditawarkan oleh restoran atau rumah makan kepada konsumen sesuai dengan makanan yang disajikan kepada konsumen. Dan sesuai dengan prediksi konsumen terhadap harga yang harus dibayar oleh konsumen. Kualitas dalam hal rasa yang dijaga dengan baik sesuai cita rasa yang diharapkan oleh konsumen. Kuantitas atau porsi masakan yang sesuai dengan keinginan konsumen. Kualitas rasa bakso urat juga merupakan indikator permasalahan. Ada pun kritik pelanggan mengenai rasa dari bakso urat tersebut yaitu kurangnya rasa gurih pada menu bakso urat yang disebabkan kurangnya cita rasa kaldu yang meresap pada bakso dan kuah bakso karena kurangnya tetelan dan tulang pada saat membuat kuah bakso. Maka dari itu penjual perlu melakukan penambahan tetelan dan tulang untuk meningkatkan rasa gurih pada bakso urat tersebut sehingga enak untuk dinikmati oleh pelanggan. Porsi bakso urat juga merupakan hal yang sangat disayangkan oleh pelanggan karena menurut pelanggan porsi yang disajikan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan karena tidak sesuai standar dari harga yang harus mereka bayar. Maka penjual perlu memperbanyak porsi dalam penyajian bakso urat tersebut. Ada pun kesimpulan dari penerjan ini yaitu satu, harga dikatakan mahal karena kualitas rasa dan kuantitas porsi bakso urat kurang memuaskan bagi pelanggan. Yang kedua, kualitas rasa yang kurang enak disebabkan oleh kurangnya tetelan dan tulang maupun kaldu sehingga mengakibatkan bakso urat kurang gurih. Yang ketiga, kuantitas porsi yang disajikan kurang memuaskan pelanggan karena tidak seperti yang diharapkan pelanggan yaitu disebabkan oleh porsi yang disajikan penjual terlalu sedikit. Dan saran yang diberikan yaitu penjual harus memastikan kualitas rasa terutama dengan menambahkan tetelan dan tulang ataupun kaldu untuk menambah rasa gurih dan kuantitas porsi dengan menambah porsi yang disajikan untuk pelanggan sehingga pelanggan merasa puas dan sesuai dengan harapan para pelanggan sehingga harga yang harus dibayar oleh pelanggan sesuai dengan kepuasan pelanggan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, sudah sesi tanya-jawab. Silakan yang ingin bertanya. Silakan masalah bakso lagi. Beda tema, beda topik. Silakan. Yang ingin bertanya. Oke, dari Aisyah. Aisyah. Yang ingin bertanya. Dari Andriansah. Silakan. Dewi. Andriansah, Dewi. Langsung, Dewi. Iya, Pak. Andriansah atau... Andriansah, pertama. Dewi, lakukan. Oke, Pak. Assalamualaikum. Selamat siang. Saya Andriansah dari Manlogs 2020. Ijin bertanya. Menurut kakak, langkah promosi yang seperti apa yang bisa meningkatkan penjualan dan lebih bisa menarik lebih banyak konsumen? Dan satu lagi, apa yang menjadi pembeda dari bakso-bakso lain? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Andriansah. Menurut saya, langkah... Di sini tidak membahas tentang langkah promosi, tapi ada baiknya saran yang diberikan tadi dilakukan evaluasi terhadap menu bakso urat tersebut. Seperti yang tadi kan permasalahannya makso urat kurang kaldu dan porsinya kurang banyak. Sehingga menurut pelanggan itu harga yang harus dibayar mereka dengan kualitas dan kuantitas yang diterima oleh mereka itu harganya terlalu mahal untuk kualitas dan kuantitas itu. Jadi yang perlu dilakukan itu perlu dilakukan untuk memperhatikan rasa, cita rasa dari bakso tersebut. Sehingga dalam hal rasa dan porsi pelanggan itu merasa puas. Tentunya jika pelanggan sudah puas dan rasa yang didapat dari bakso urat itu enak, tentunya pelanggan, keminatan pelanggan terhadap menu tersebut bisa lebih membaik. Dan satu lagi, apa yang menjadi pembeda dari bakso-bakso lain? Maksudnya bakso-bakso lain itu menu yang lain, yang gimana ya? Bedanya apa, Mbak Soe lain? Bedanya yang seperti tadi, Pak, yang seperti dikomen oleh pelanggan, karena bakso urat ini kurang gurih, Pak. Sama porsinya terlalu sedikit, Pak. Porsinya terlalu sedikit. Iya, Pak. Seperti itu, Pak. Apakah saudari-saudara Andriensa cukup puas? Atas jawaban saya. Apa yang kita bisa menikmati penjualan lebih bisa menaik banyak musumen? Nah, angka promosinya apa supaya bisa menarik lebih banyak musumen? Nah, promosinya apa? Dan satu lagi, apa yang menjadi pembeda dari bakso-bakso lain? Nah, ini bakso turang rusuk, bakso rusuk, sama bakso pinggir jalan, itu bedanya apa? Dan promosi macam apa supaya pelanggan bisa datang gitu loh? Kan kamu bisa ngasih solusi? Iya, Pak. Apa? Promosinya, bagaimana promosinya supaya bisa melakukan itu barang? Sebelum kita melakukan promosi, kita harus memperbaiki cita rasanya dulu, Pak. Iya, Pak. Untuk memperbaiki keminatan pelanggan terhadap menu bakso urat tersebut. Karena kalau orang merasa bakso ini itu kurang enak, ya tentu mereka tidak membeli itu, Pak. Oke. Kalau kurang enak, tidak membeli. Terus, pembedanya dengan bakso lain, Pak? Pembedanya dengan bakso lain yang di outlet lain, perbedaannya di harga, Pak. Dengan harga yang harga yang ditawarkan oleh bakso rusuk untuk menu bakso urat tersebut sedikit lebih mahal dibanding di outlet lain. Dengan mungkin kualitas rasa sama, tapi dalam harga itu lebih mahal, Pak. Lebih mahal. Bagaimana promosinya, Pak? Bisa mahal, tapi harus bisa laku. Ini mahal, tapi bagaimana caranya supaya laku? Seperti di saran yang saya ajukan tadi, Pak, kita perlu melakukan perbaikan atau menurunkan harga. menurunkan harga dengan rasa yang sama, gitu? Iya. Mungkin dengan segmen tipasnya yang lebih tidak arti. Apa, Pak? Ya kan, kalau dengan segmentasi yang berbeda. Dengan segmentasi pasar yang berbeda. Kalau misalkan bakso yang murah itu untuk kelangan bawah-bawah atau kalau ke atas, parian yang tentu saja lengkap lah. Yang harganya juga asok gitu loh. Jadi lebih baik dengan pembagian segmentasi. Iya, Pak. Jadi pembagian segmentasi, Debbie, tahu? Segmentasi? Iya, Pak. Siap. ini pelanggan menengah ke bawah sama pelanggan menengah ke atas. Iya, Pak. Dan bukan berarti memurahkan. kalau menengah ke bawah kan yang penting kenyang. Rasa padahal, Pak. Iya. Yang penting ada rasa daging-dagingnya dikit lah. Iya, benar. Amri Ansel gimana? Paham nggak? Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya, Pak. Nethi Damanik. Silakan. Debbie, Nethi Damanik ini. Iya, Pak. Siap, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Nethi Damanik. Selamat sore. Saya Nethi Bro Damanik. Ijin bertanya, Kakak, bagaimana menurut Kakak semenjak adanya pandemi ini dan ditambah adanya PPKM sekarang apabila pendapatan rumah makan bakso rusuk jokus menurun dan bagaimana cara mengatasinya? Baik. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Nethi Bro Damanik. Yang pertama itu semenjak adanya pandemi ini dan ditambah dengan adanya PPKM sekarang apabila pendapatan rumah makan bakso rusuk jokus menurun. Mungkin ini maksudnya apakah pendapatan rumah makan bakso rusuk jokus menurun? tentunya menurun. Ya, tentunya menurun. Pasti menurun karena ada pembatasan pengunjung. Karena dilarang untuk keramaian. Tapi bisa juga karena bakso rusuk jokus menerima orderan melalui aplikasi online. untuk bagaimana cara mengatasinya tentunya melakukan promosi dengan mungkin bisa dilakukan dengan adanya diskon atau penawaran-penawaran lainnya. Seperti itu. Bagaimana Nethi Damanik? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Tiur Alfionita. Saya Tiur Alfionita Manajemen Logistik 20, Kak. Ijin bertanya mengapa kakak memilih bakso rusuk jokus sebagai penelitian kakak sedangkan beberapa kating yang lain sudah meneliti tempat yang sama. Sebelumnya tema saya dengan tema objek saya dengan objek penelitian sebelumnya itu emang sama karena penelitian kami itu berkesinambungan. Jadi singkatnya penelitian sebelumnya Sri Malem itu meneliti untuk mengklasifikasikan menu bakso dari menu bakso yang diminati sama yang kurang diminati. saya melanjutkan dengan meneliti mengapa apa akar penyebab dari menu bakso yang kurang diminati tersebut. Apa akar penyebab dari masalah tersebut? Seperti itu. Apakah Tiur Alfionita sudah mengerti dengan jawaban saya? Baik, Kak. mengerti terima kasih tapi jelasannya. Sama-sama. 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 Muhammad. Apa ya? Arifin. Ayo Arifin. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Arifin. Menlock 20. Ingin bertanya apabila harga bahan baku naik mana langkah yang tepat antara menaikkan harga namun menjaga kualitas atau mempertahankan harga namun menurunkan kualitas. Kalau menurut saya pribadi lebih baik menaikkan harga dan menjaga kualitas karena kepuasan pelanggan adalah yang terutama menurut saya. Apakah jawaban saya dapat diterima oleh Arifin? Bisa, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya dari Anju Zamzami Angkatan 19. Di sini, Kak menyarankan pemilih untuk menambah tulang atau tetelan guna meningkatkan cita rasanya. Bukankah dengan menambah tulang dan tetelan itu juga akan membutuhkan modal sehingga harga jual pun akan naik sedangkan konsumen menginginkan harga yang murah dan porsinya ditambahkan. Jadi, menurut Kakak, apakah dengan menambahkan tulang dan tetelan guna meningkatkan cita rasanya sudah termasuk langkah yang efektif? baik. Untuk pertanyaan Anju Zamzami akan sobat saya jawab. Di sini, pelanggan berkomentar atas harga yang mereka yang harus mereka bayar itu tidak sesuai dengan kuantitas dan kualitas dari bakso tersebut. jadi contohnya dengan harga bakso Rp22.000 bakso tersebut tidak termasuk tidak tergolong enak dan porsinya terlalu sedikit. Mungkin kalau porsinya lebih banyak sedikit dan cita rasanya lebih enak mereka ikhlas membayar dengan harga Rp22.000 seperti itu untuk Anju Zamzami apakah bisa diterima? Anju Anju Zamzami Ayo ada lagi pertanyaan Anju Zamzami Anju Zamzami Pada Saudara Anju Zamzami Terima kasih Pertanyaan selanjutnya dari Fitri Anissa Menlock Menlock 20 Apakah penelitian ini dikatakan sempurna atau belum? Jika belum apakah ada saran yang harus ditambahkan dalam penelitian ini? Ijen bertanya Kak saya Fitri Anissa Menlock 20 Apakah penelitian ini dikatakan sempurna atau belum? Jika belum apakah ada saran yang harus ditambahkan dalam penelitian ini Menurut saya pribadi karena saya yang melakukan penelitian ini tentunya saya merasa sempurna tapi tidak tidak menutup kemungkinan orang berpendapat lain untuk kalau saya karena menurut saya penelitian saya sudah menemukan tujuan dari penelitian saya Sekian dari saya Fitri Anissa Apakah jawaban saya bisa diterima? Terima kasih Kak Pertanyaan selanjutnya dari Aprilia Goverti Ijem pertanyaan Kak Saya Aprilia Goverti dari Manlock ADMK19 Tadi Kakak menyebutkan bahwa pada saat pandemi toko toko baksu tersebut mengalami penurunan Nah kenapa Kakak tidak meneliti tentang penurunan pendapatan toko saat pandemi daripada ke menu baksunya Maaf dah Baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari Aprilia Goverti yang sudah saya katakan pada pertanyaan sebelumnya mengapa saya melakukan mengambil tema penelitian ini karena kami itu berkaitan dari Sri Malem itu kan tadi saya sudah mengatakan dia mengklasifikasikan menu bakso yang diminati dan kurang diminati saya lanjutannya ketuku saya saya meneliti tentang akar penyebab dari permasalahan tersebut permasalahannya kan tadi bakso ada bakso yang kurang diminati dan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Kiwe atau YSGL dengan pemasaran terhadap bakso sekian dari jawaban saya apakah bisa diterima oleh Aprilia Goverti baiklah kita ke pertanyaan selanjutnya perkenalkan nama saya Rindang Dasa Putra Pratama Brody Manolog 19 ADMK izin bertanya kak menurut kakak apakah ada metode lain untuk penelitian ini menurut saya metode 5 ways adalah metode yang paling tepat untuk penelitian ini karena metode 5 ways khusus untuk mencari akar penyebab dari permasalahan dan menurut saya metode 5 ways sudah cukup untuk penelitian ini ada metode lain yaitu metode fishbone tapi diharamkan oleh pembimbing satu saya sekian dari jawaban saya apakah bisa diterima oleh Rindang baik-baik kak terima kasih kak sama-sama selanjutnya selanjutnya dari pertanyaan siapa Davy Yulianti selanjutnya dari pertanyaan Davy Yulianti Rodi Manlog 20 izin bertanya kak tindakan apa yang akan kakak lakukan sebagai lanjutan dari penelitian ini apakah akan menyampaikan hasil penelitian kepada pihak objek penelitiannya terima kasih untuk jawaban untuk jawaban saya setelah melakukan penelitian ini tentunya saya akan memberikan hasil penelitian ini kepada pihak objek penelitiannya karena sebagai evaluasi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan pada menu bakso tersebut dan pihak objek penelitiannya juga sudah menunggu hasil itu sekian dari jawaban saya untuk Davy Yulianti apakah bisa diterima baik ya terima kasih sama-sama masih bisa pak nanya lanjut saya mau tanya yang pertama apa kelebihan metode ada dong pak ada ada lanjut metode five ways ini termasuk metode yang mudah dipahami dan simple dengan mengidentifikasi penyebab masalah dapat kita dapat menentukan akar penyebab masalah tersebut Kiwe ya terus waktu kau menentukan solusinya solusi dari akar penyebab masalahnya itu maaf Kiwe apa maksudnya itu kan kau ada nulis solusinya kan tadi ya cara mengatasinya ya terus apa pertanyaannya ya itu kau tulis itu emang solusi-solusi yang cocok untuk di keadaan sebenarnya atau berdasarkan hasil duga-duga gitu untuk solusi yang misalnya tadi kan solusi untuk misalnya tadi kan akar penyebab dari kurang kaldu tentunya solusinya untuk menambahkan tetelan ataupun tulang untuk untuk memperbanyak kaldu porsi tersebut kalau untuk porsi yang terlalu sedikit tentunya solusi yang terbaik menambahkan sedikit mungkin menambahkan sedikit lagi butir bakso atau memper memperbesar ukuran bakso ataupun menurunkan harga seperti itu Kiwe oh yeah yeah terima kasih Terima kasih. Ini lagi, Deb. Itu kan tadi kau bilang harganya beda-beda dikit. Jadi apa penyebabnya sebenarnya yang bikin harganya agak mahal? Kalau menurut saya, harga yang membedakan di warung Baksu Rusuk Joss dengan outlet layan atau warung-warung Baksu Pinggir Zalan itu karena dengan kualitas layanan mereka. Kalau Baksu Rusuk Joss tentu yang seperti yang sudah kita tahu, lebih layak, lebih bagus tempatnya atau penyajiannya. Dan mungkin karena Baksu Rusuk Joss sudah termasuk warung Baksu yang terkenal di kalangan masyarakat. Berarti nama brandnya mempengaruhi harga jual ya? Iya, mungkin. Terima kasih. Sama-sama. 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 Ayo, kalau gak ada pertanyaan lagi. Ada itu 1. dari Yulianti, Dewi ya Pak Dewi Yulianti sudah? sudah Pak, sudah semua Pak si Ana Dewi belum itu? mana diserobot sama Kiwe? Mitri Ana Dewi itu loh Mitri Ana Dewi jawab Dewi ya Pak Fitri Ana Dewi pertanyaan selanjutnya dari Fitri Ana Dewi Menlog 20 izin bertanya, apakah ada faktor lain yang bisa mempengaruhi minat beli? misalnya berdasarkan daya tarik iklan berdasarkan variasi bentuk berdasarkan kualitas atau berdasarkan strategi pemasaran tentu tentunya iklan variasi bentuk kualitas dan strategi pemasaran dapat mempengaruhi minat beli terhadap bakso tersebut tetapi pada penelitian ini saya indikator yang saya teliti yaitu harga rasa dan porsi karena berkaitan dengan penelitian sebelumnya yaitu teman saya Sri dengan mengklasifikasikan menu bakso tersebut dengan indikator itu seperti itu apakah bisa diterima Fitri terima kasih terima kasih mungkin Pak Yatmo ada masukkan terima kasih sampai jam berapa sih sudah lewat sih 10 menit lagi Pak Yatmo silahkan Pak Yatmo harusnya sampai jam 3 oh ya ya silahkan ya silahkan seluruh tanya apa nih Pak Yatmo mau nanya mungkin jadi oh jadi saya ambil kesimpelannya ajalah persyarat oke ya dari pengamatan saya tadi ada beberapa cuma beberapa tapi tulis diri apa jawaban yang beberapa jawaban yang kurang tepat ya untuk itu untuk masukkannya supaya sebelum menjawab sebaiknya ya dipahami dulu pertanyaannya tidak tepat sasaran dalam menjawab ya yang lainnya sudah oke lah ya Pak terima kasih Pak oke makasih Pak Pak Yatmo yang lain gak ada yang nanya lagi oke Debbie ya catat Pak Yatmo masukannya apa ya siap Pak oke udah tutup Debbie udah lewat pun 10 menit lebih demikian demikian dari seminar tugas akhir pada hari ini yang dipaparkan oleh saya sendiri apabila ada salah kata salah ucap mohon di maafkan sekian dan terima kasih untuk moderator terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih